Tentu dengan link internasional saya, Alhamdulillah, hubungan saya dengan Argentina, Brazil, Maroko, Portugal, juga akses negara-negara besar itu mudah. Argentina Tour Asia 2023 Itulah pengumuman yang baru saja diposting oleh akun media sosial resmi Sepak Bola Argentina. Di mana menariknya, dari dua negara yang bakal dikunjungi juara dunia tersebut, salah satu di antaranya adalah Indonesia. Itu berarti, skuad timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Taeyong bakal menjamu pemain terbaik dalam sejarah, Lionel Messi. Lantas, mampukah Indonesia memberikan kesulitan untuk tim Tenggo? Inilah preview selengkarnya. Argentina akan menjaga dua amistosos di sejati FIFA di Juni. Dua amistosos akan menjaga di Asia. Di tempatnya, mereka sudah praktikamente menjaga China dan Indonesia. Juni 15. Juni 15. Juni 15. Setelah beberapa waktu lalu, kabar soal timnas Argentina akan menghadapi Indonesia disampaikan oleh pakar transfer kenamaan Argentina, Gaston Edo. Kabar itu kini telah dikonfirmasi menjadi benar. Di mana Indonesia bakal jadi salah satu lawan Argentina di Tour Asia selain timnas China. Messi dan kawan-kawan akan terlebih dahulu bertanding menghadapi China pada 16 Juni. Sebelum terbang ke Jakarta untuk bermain menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan antara Argentina dan Indonesia ini sendiri akan masuk dalam kalender FIFA atau FIFA Match Day yang dijadwalkan pada tanggal 12 hingga 20 Juni 2023. Hal itulah yang selanjutnya membuat kita memprediksi jika timnas Argentina akan bermain dengan skuad utamanya, termasuk mega bintang mereka, Lionel Messi. Melihat tahu tersebut, pertanyaannya pun muncul. Mampukah timnas kita menghentikan Argentina? Perbandingan Jomplang Tak bisa dipungkiri, terdapat perbedaan jomplang antara skuad timnas Argentina dan Indonesia. Dari ranking saja kita bisa melihatnya. Saat ini sebagai juara dunia, Argentina ada di ranking 1 FIFA, sedangkan Indonesia berada di ranking 149 FIFA. Selanjutnya perbedaan Jomplang ada pada nilai skuad. Dilansir dari laman resmi Transfer Market, timnas Indonesia memiliki nilai skuad 125 miliar, sedangkan Argentina memiliki nilai skuad mencapai 14 triliun. PEMAIN KUNCI Membandingan pemain kunci antara skuad Argentina dan timnas Indonesia mungkin terlihat kurang pas, tapi cukup menarik. Di timnas Argentina, di posisi penyerang, mereka memiliki Julian Alvarez dan Lautaro Martinez, yang sama-sama tampil mengerikan di pentas Eropa saat ini. Meski sebagai super-sub, Alvarez mampu tampil oke dan berhasil membantu City berjuang untuk terus meraih tribal winner. Sedangkan Lautaro juga berhasil tampil klinis sebagai pumber paling mematikan Inter, untuk mengantarkan mereka ke final Liga Champions. Bagaimana dengan Indonesia? Di posisi penyerang, timnas senior Indonesia memiliki Dimas Derajat, yang dalam beberapa lagi terakhir selalu dipercaya Sintayong untuk bermain. Selain itu, timnas Indonesia juga memiliki Sananta, yang baru saja keluar menjadi top score SEA Games, bukan? Di posisi playmaker, Indonesia memiliki pemain nomor 10 yang jadi filter, sekaligus penghubung antar lini belakang dan serat, yakni pemain Persib Bandung, Mark Klok. Di level ASEAN, bahkan Asia, penampilan Klok tentu bisa diacungi jempol. Tapi sial, kali ini dia akan bersaing dengan Messi di lini tengah. Ia dituntut untuk bisa menjaga sosok pemain yang disebut sebagai godnya sepak bola. Kami pikir, meski berharap Klok bisa melakukan lebih, akan benar-benar sulit, bukan? Di lini belakang, timnas Indonesia punya Jordi Ahmad dan juga Alkan Bagot. Untuk Jordi Ahmad, pengalamannya bermain di Eropa baik di Spanyol dan La Liga, serta berhadapan dengan Messi langsung. Tentu membuatnya punya feeling yang bisa menguntungkan. Sedangkan bagi Alkan Bagot, usianya yang masih sangat muda membuat motivasinya akan sangat tinggi menghadapi penyerang-penyerang kelas satu dunia. Meski begitu, membandingkan dengan lini belakang Argentina jelas berbeda. Juara piala dunia ini memiliki sederat pemain belakang keras dan disiplin. Seperti QT Romero dan juga Lisandro Martinez yang bermain untuk Tottenham dan Manchester United. Strategi dan Line Up Jika Argentina memainkan para pemain terbaiknya di laga kontra Indonesia, hampir mustahil untuk bisa melihat Indonesia menang. Dengan strategi apapun, dan kami pikir Shin Taeyong tahu itu. Shin Taeyong kami pikir akan lebih memilih untuk meminta para pemainnya menikmati pertandingan besar ini. Bermain tanpa beban dan sesekali mencuri celah dari kelengahan juara dunia Argentina. Mengaju pada beberapa laga FIFA Matchday terakhir, ditambah dengan beberapa pemain timnas U23 yang tampil bersinar. Kami pikir, timnas bisa memainkan formasi 4-4-2. Dengan posisi keeper diisi Syahrul, dengan central defender jadi milik Jordi Ahmad dan Agan Bagot. Di posisi fullback kanan, Shandy Wolves bisa menempatinya. Dan fullback kiri menjadi milik Prata Ma'arhan. Di pos central midfielder, Klok dan Kambuaya adalah pilihan utama Shin Taeyong. Dengan seap kiri diisi Lili Pali, dan kanan diisi Jakob Sayuri. Dan dua striker akan diisi Sananta dan Dimas Trajat. Bagaimana dengan Argentina? Mengaju pada starting line-up di laga terakhirnya, maka Argentina akan menggunakan formasi 4-3-3. Dengan Emiliano Martinez mengisi pos keeper, central defender akan jadi milik QT Romero dan juga Otamendi. Di pos fullback kiri, Akuna dan kanan, Nahwule Molina. Di tengah ada bintang breakdown McAllister, Enzo dan DePaul. Dan triolini serang bisa jadi milik Di Maria di kiri, Alvarez di tengah dan Messi di kanan. Ya, sekali lagi, jika mau realistis, meski bola itu bundar dan apapun bisa terjadi, kans Indonesia untuk menang atas Argentina itu sangat-sangat tipis. Bukan berarti tak bisa, tapi sangat tipis. Itu sebabnya menikmati pertandingan menjadi lebih realistis. Berhadapan dengan para bintang Argentina yang tengah tampil on fire di Eropa, termasuk sang god Lionel Messi. Ya, jadi itulah cerita dibalik informasi jelang pertandingan Indonesia menghadapi Argentina. Semoga gak ada halangan untuk melihat Messi main di gelora Bung Karno. Terima kasih telah menonton!